Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan mereview Sebuah produk yang sangat unik Dan tentunya berharga murah Apalagi kalau bukan produk dari Nagawa Nagawa Ratchet 3 per 8 Sebuah alat untuk membuka Ataupun mengencangkan baut pada posisi-posisi yang sulit Dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau Lima ratusan ribu Luar biasa Kalau kita lihat Ratchet produk Milwaukee Dijual antara 3 juta sampai dengan 4 juta Unit only belum termasuk baterai Di world pun demikian Makita juga untuk unit only nya di 2 juta setengah Luar biasa Jadi memang untuk Ratchet ini memang harganya cukup lumayan Untuk merek-merek yang tadi saya sebutkan Tapi ini Nagawa membuat sebuah Ratchet Dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau Oke guys kita gak usah berlama-lama Kita langsung saja untuk mereview dan menguji performa dari Ratchet Nagawa NRW 16K Unitnya seperti ini Tasnya agak berbeda ya dengan Nagawa lainnya Cukup solid lumayan Power tool seharga Rp 550.000 Mantul Lengkap dengan 2 baterai Ini adalah baterai 16 volt 1.5 ampere hour Jadi ini isinya 4 cell ya Kemudian charger Model wall charger seperti ini Jadi kita dibekali dengan kunci shock Bawaan bonus 11, 12, 13 14, 15, 16 10 nya gak ada ya Unitnya seperti ini Nagawa NRW 16K Output shaftnya Ini ukuran dari shaft ini 3 per 8 Torsi maksimal di 68 Nm Kemudian untuk RPM nya di 280 RPM Nanti kita akan uji Saya sudah charge ini 3 hari yang lalu Kalau gak salah Mudah-mudahan belum berkurang banyak 16,38 Kita akan pasangkan guys Kalau secara bit quality Saya agak-agak amazing sama Nagawa ini sekarang ya Rapi loh Ini power tool seharga Rp 550.000 Lengkap dengan 2 baterai 1 charger Ini mempunyai bit quality yang baik Tidak ada sisa-sisa pinggiran yang di plastik-plastik itu Enggak, enggak ada Kemudian untuk Karetnya juga menempel Sempurna semua Tidak ada yang bleber-bleber Enggak jelas Ini ada penerangan ya LED Kemudian indikator baterai Trigger Ini model triggernya hanya on-off ya Jadi bukan variable speed Seperti pada impact run Ataupun impact driver Jadi fungsi ratchet ini adalah Untuk membuka Atau mengencangkan baut Atau mur Pada posisi-posisi yang sulit Dijangkau Kalau kita menggunakan impact driver misalnya Atau impact run Kan kadang-kadang Suka mentok ya Karena misalnya kita akan membetulkan sebuah mesin Mesin apa nih misalnya Kalau saya sering menggunakan ini nih Ratchet ini untuk Maintenance Mesin cuci maupun mesin pengering Atau kalau lagi ngoprek-ngoprek mobil Atau motor Menggunakan ratchet ini Mantul guys ya Ini setelan untuk membuka Putarannya ke kiri Kemudian kalau ke kanan kita Slide gitu ya Kita putar gitu ya Dia akan ke kanan Jadi ratchet ini mirip dengan Ratchet manual Pada paket-paket penjualan kunci shock Itu kan ada tuh Ratchet yang manual Ini fungsinya sama Seperti Ratchet Pada Kunci shock 900 gram Nggak sampai 1 kilo Kemudian kita akan ukur Untuk RPM nya 285 RPM Disini 280 RPM Jadi sesuai dengan spek ya Untuk RPM nya Oke guys Kita akan menguji Ratchet Nagawa Terbaru ini Ini untuk Head Shuff nya ini Adalah ukuran 3 per 8 Sementara kunci shock saya Untuk Produk Tech Hero ini Adalah ukuran setengah Sehingga kita perlu Gunakan adapter Jadi saya membeli adapter Seperti ini Ini produk Shata Harganya juga murah Ini cuman berapa 26 ribu ya Kita bisa masukkan ke sini Ini mode membuka Kalau kita putar ke kiri Ini mode Untuk pengancangan Sekali lagi Bahwa ratchet ini Tidak mempunyai fitur impact Jadi fungsi ratchet ini Dengan impact run Itu sebenarnya Saling mendukung ya Tapi ini tidak bisa Menggantikan Impact run Karena ini Tidak akan sekuat Impact run Jadi ratchet Nagawa seperti ini Ini sama persis Dengan ratchet Manual Seperti ini Yang kadang-kadang Kalau kita mempunyai Ratchet nya Yang ukuran lebih besar Dari ini Ukuran setengah Mungkin untuk membuka Juga sulit Karena mungkin Di sebelah sini ada tembok Sehingga ini akan Mentok ke sini Ke sini mungkin ada Apalagi gitu ya Ruang geraknya sulit Misalnya kita akan Gunakan impact run Ini akan sulit guys Posisi miring Seperti ini Ini juga sulit Kalau ini masih Masih bisa Sulit juga ya Kecuali disambung Tapi kita tentu Harus tahu diri ya Bahwa ini produk Berharga murah Ratchet sebenarnya Yang sebenarnya Kalau merek-merek premium Misalnya kita akan Membuka seperti ini Kita tekan Triggernya Gak kuat Kita bisa langsung Juga manual Kita tarik seperti ini Boleh Untuk ratchet-ratchet Kelas premium Tapi saya terus terang Gak berani Pompak ini mungkin Berumur sudah 6 tahun Dan pastinya Susah Untuk membukanya Saya juga gak tahu Ini kuat apa enggak Saya akan menguji Pada saat nanti Gak kuat Ini kita akan boleh Seperti ini Kalau ratchet premium Terus terang Saya gak berani Kalau harus membuka manual Ini ditarik seperti ini Kita akan coba Ini adalah mode Pembuka baut Kita akan coba buka Kita tekan trigger Tidak kuat Tidak kuat Hanya cek Cek Kita coba aja Dengan membuka manual Kita tarik Seperti ratchet manual Kita buka dulu Begini Kemudian kita tarik Bismillahirrahim Ya Allah Jangan patah Ya Allah Nah dibuka dulu Begini Buka Baru kita bisa Penset trigger Seperti itulah fungsi ratchet Kemudian pada saat kita Memasangnya Juga Akan lebih cepat lagi Oh mode Pengencangan Kemudian kita bisa Kencangkan manual Agak-agak Ngering-ngeris Sedap nih Saya ini Takut patah Bismillahirrahim Jadi jangan sampai Anda Berharap terlalu banyak Dengan ratchet ini Oh Berarti ratchet bisa buat Buka baut keras ya om Gak bisa Baut pada sepeda Masih kuat Kemudian peralatan rumah tangga Seperti ini ya Kompa air Mesin cuci Kemudian Ya peralatan-peralatan yang lain lah ya Atau mungkin Untuk di otomotif ya Di mobil misalnya Kita akan melepas jok mobil Itu kan biasanya Posisi-posisinya sulit tuh Nyelip-nyelip ya Jok mobil Atau kita mau membuka sesuatu Di kolong dashboard ya Dashboard mobil ya Di bagian bawah itu juga kan Posisinya sulit Mau pakai ratchet Manual gak bisa Mau pakai impact driver gak bisa Kunci manual Apa lagi gitu Nah fungsi ratchet ini Ratchet elektrik seperti ini Bisa membantu Hal-hal yang seperti itu Atau mungkin Bodi-bodi motor ya Bodi-bodi motor itu kan Kekencangannya Tidak seperti pada mesin Atau tidak seperti pada Gearbox CVT Nah kalau Gearbox CVT Menggunakan impact rent Jangan menggunakan ratchet Gitu ya guys ya Kita akan coba lagi Untuk baut yang lainnya Misalnya di bawah sini Saya kisar dulu kameranya Ini pompa memang rusak guys Saya mau service dulu Oke kita tempel seperti ini Kita coba mode pembuka Kita cek dulu Kalau ini pengencangan Kita cek pembuka Kita pegang seperti ini Kita masukkan seperti ini Kemudian kita pencet triggernya Kebetulan dia mau Kebetulan Nagawa ini kuat Kita akan coba kencangkan lagi Kita pindahkan mode pengencangan Sampai dia berhenti Kita bisa kencangkan secara manual Dengan ratchet ini Tapi pelan-pelan ya guys ya Ya Sangat praktis dan cepat Enak ya Penggunaan ratchet itu seperti ini Kalau kita menggunakan impact rent Atau impact driver Mungkin kan terlalu kencang ya Bisa rusak untuk bautnya Nah kita bisa menggunakan Ratchet cordless ini Sangat praktis Tapi tetap ya Setelah kita kencangkan dengan ratchet Kita harus kencangkan secara manual Oke guys Tadi kita sudah mereview dan menguji Nagawa NRW 16K Sebuah ratchet Dan dijual juga dengan harga yang sangat terjangkau Menurut saya ini adalah sebuah alat yang must have gitu ya Yang harus kita miliki Kalau memang kita Hobinya itu sering ngoprek-ngoprek mobil Motor Atau keperluan-keperluan di rumah Memperbaiki alat-alat di rumah Dengan menggunakan ratchet ini Sangat praktis Karena Kadang-kadang Menggunakan impact rent itu kan Susah untuk menjangkau Posisi-posisi yang sulit Impact driver juga begitu Walaupun impact driver Berukuran mini seperti ini Ya Kecil Tapi dibandingkan dengan ratchet ini Inilah selisihnya guys Belum lagi kan nanti Untuk impact driver misalnya Ini harus disambung lagi dengan adapter Dan kunci shock Jadi Impact driver ini Kalau kita pasangin dengan kunci shock Panjangnya akan segini Sementara dengan menggunakan ratchet Hanya seperti ini Ya Jadi Dengan posisi lurus seperti ini Bisa menjangkau ke lokasi-lokasi yang sulit Yang tidak bisa dikerjakan Oleh Ratchet manual Ataupun impact rent Maupun impact driver Dan rasanya Hanya Nagawa Untuk sekarang ini ya Yang sudah memproduksi Ratchet Untuk dijual Di Indonesia Karena Untuk produk-produk Yang branded ya Yang premium Mungkin Barumah kita Untuk di Indonesia Kalau Anda akan membeli Milwaukee Ataupun di World Anda juga harus Lewat Jasa titip Ataupun Importer-importer pribadi ya Seperti halnya saya membeli produk-produk Milwaukee ini Saya Ya lewat Importer pribadi Oke guys Demikian video review Ratchet Nagawa NRW 16K Semoga bermanfaat Bisa dijadikan referensi Buat Anda Yang sedang mencari Sebuah ratchet Yang murah meriah Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh